Ya Saudara Komita Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Pekalongan membagikan bantuan kepada para atlet yang saat ini juga terimbas COVID-19. Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan prestasi mereka. Pemberian bantuan kepada 416 atlet dan pelatih oleh KONI Kabupaten Pekalongan bekerjasama dengan salah satu bank daerah. Para atlet dan pelatih diberikan bantuan langsung melalui rekening langsung. Rata-rata atlet dan pelatih mendapatkan bantuan senilai Rp300.000 sampai Rp400.000. Dalam kegiatan ini Bupati Pekalongan didampingi Ketua KONI Kabupaten Pekalongan Eko Ahmadi menyerahkan secara simbolis buku rekening dan ATM kepada dua atlet dan satu pelatih. Sistem pengelolaan peruangan yang ada di KONI ini bisa dilakukan secara transparan. Jadi menggunakan non-pulai semua. Transaksinya nanti non-pulai. Ini ada penghargaan, ini ada biaya organisasi, biaya unit cabang biaya latihan. Di cabang-cabang itu semua menggunakan yang terkemane. Ketua KONI Kabupaten Pekalongan Eko Ahmadi menjelaskan bantuan kepada atlet dan pelatih guna memberi semangat kepada mereka supaya tetap bisa berlatih dan beraktivitas di masa pandemi. Pemerintah daerah melalui KONI Kabupaten Pekalongan akan berusaha mengurus atlet dan pelatih. Sehingga nantinya diharapkan tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak berprestasi. Ini sebagai bentuk juga bahwa atlet-atlet kita tidak ada alasan lagi untuk tidak berprestasi. Karena pemerintah daerah lewat KONI Kabupaten Pekalongan sudah memberikan hak-hak mereka. Hak dana latihan, hak untuk mereka, untuk imunnya segala macam. Nah ini sudah kita berikan nanti lewat kata-atlet dan pelatih. KONI Kabupaten Pekalongan berharap atlet dan pelatih harus bisa mempersembahkan prestasi. Karena pada tahun 2021, sesuai rencana akan membangun sport center untuk kegiatan olahraga di Kepupaten Pekalongan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.